Halo guys, balik lagi dengan gue Max Ritter Tech ID Kali ini kita bakal ngebahas produk dari Thermaltake Dan produk yang kita bakal bahas ini adalah produk premium dari Thermaltake Dengan seri Thermaltake Argent Dan mau tau apa produknya? Yuk simak videonya Produk Thermaltake Argent ini adalah produk Thermaltake dengan kelas premium Yang dimana produk-produk yang dihasilkan ini bener-bener mementingkan kualitas dan desainnya Dan produk-produk ini ada keyboard, mouse bungee, mouse, headset, headset, dan mousepad Nah produk yang kali ini bakal kita bahas adalah keyboard Argent 5 Dan langsungnya kita bahas apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualan dari Thermaltake Argent 5 Pertama kalian akan mendapatkan satu buah buku petunjuk Seperti baku manual yang cukup lengkap mengenai cara menggunakan keyboardnya ini Dan selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah kertas mengenai cara mengatur atau mencet tombol volume atau mute di keyboardnya ini Dan selanjutnya kalian akan mendapatkan satu buah buku mengenai garansi Kemana kalian harus contact garansinya Ataupun bagaimana cara mengklaimnya dan apa saja yang tidak bisa diklaim dan bisa diklaim di buku ini Dan selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah keypuler dan juga 8 keycap berwarna merah Dan terakhir kita akan mendapatkan satu buah bantalan untuk keyboardnya ini Dan untuk wristpad atau bantalan tangan untuk keyboardnya ini menggunakan magnet Dan tenang aja Dia cukup melekat sih di keyboardnya Dan bantalan tangannya ini menggunakan kapas gitu Jadi bantalan tangannya ini sungguh-sungguh bikin lo nyaman untuk mengetik atau main game seharian Gue kayak ngetik disini aja itu nyaman banget Apalagi dia pakai switch CDMMX Silver yang dimana ini sangatlah responsif dan juga linear Jadi ya tidak bikin bising di kamar kalau ketika lagi ngedit atau lagi ngerjain tugas Font dari keyboardnya ini menurut gue ini cukup general Jadi tidak ada kesan yang gaming banget Dan ini cocok banget buat juga kalau kalian yang memang bawa-bawa ke kantor Ini masih juga cocok banget untuk kalian Dan untuk keycapsnya ini sudah double injection harusnya Karena disini kalian bisa lihat tidak ada perin-perinan untuk keycapsnya ini Dan desain untuk keyboardnya ini menurut gue ini cukup berbeda dari keyboard-keyboard lainnya Yang biasanya hitam plastik yaudah gitu kan Dan di keyboard thermaltic ini menggunakan desain yang cukup berbeda Dengan logo thermaltic yang terkesan bagus tempat-tempatannya disitu Dan juga dilapisi oleh aluminium ini ada fungsinya Karena kalau kalian biasanya tinggalin itu kan biasanya berdebu kalau yang hitam Yang plastik biasa itu bakal kelihatan banget itu debunya Kalau disini kalian tinggal lap dan selesai beres Cara bersinnya juga mudah kalau menggunakan aluminium di keyboardnya ini Dan untuk desainnya juga menurut gue bagus banget Dan di keyboard ini memiliki 7 tombol extension Dimana kalian bisa setting ke gaming mode Matikan RGB atau Bukan matikan ini berarti ini redupkan RGB hingga mati gitu Dan yang terakhir ini ada Windows lock Dimana tombol ini tuh biasa banyak dipakai sama gamer-gamer Untuk biar gak terpencet Dan ini sangat memudahkan kita Terima kita pencet Fn dan Windows kalau di keyboard pada umumnya Dan terakhir di sebelahnya ada volume dan di bawahnya itu ada tombol mute Nah kalau kalian gak ngeakses aplikasinya Kalau kalian pengen ngetik setting RGB nya Kan tetap bisa disetting di bagian Fn, F6 dan lain-lain disitu Sudah tertulis ada speed plus, speed minus, RGB dan lain-lain Jadi ini sudah paket komplit lah untuk keyboardnya ini Dan semua multimedia key disini masih disediakan Seperti male, home dan lain-lain Nah tadi gue udah bahas soal CDMX desainnya dan keycapsnya Dan selanjutnya gue pengen kasih kalian denger Bagaimana hasil suara dari CDMX Silver ini Suara sih satisfying menurut gue nih Coba kalian denger deh Dan output dari keyboardnya ini memiliki 2 output USB dan 1 jack 3,5 mm Dan outputnya ini semua sudah menggunakan godplate jadi transmisi datanya itu lebih cepat Karena di keyboardnya ini di bagian depannya memiliki 1 lubang USB dan juga 1 lubang jack 3,5 mm Untuk memudahkan kalian dan lebih mendekatkan kalian kepada tempat coloknya Dan untuk bagian belakang dari keyboardnya ini mempunyai 2 tingkatan peninggi Yang pertama itu cukup rendah Dan yang kedua itu seperti keyboard pada umumnya yang peningginya itu normal lagi istilahnya Selanjutnya gue bakal bahas aplikasi dari Thermatech Argent ini Dan pertama kalian bisa lihat itu ada keyboard dan mousepad Di sini ada pilihannya Kalau kalian pakai satu set itu kalian ada sampai sini gitu Ada mousepanji-nya, ada headset stand-nya, ada semuanya itu ada kecuali headset-nya Dan di sini kalian bisa lihat untuk bagian keyboardnya ini ada profil 1, 2, 3, ada sampai 6 profil pokoknya Jadi kalian bisa setting sampai 6 profil Dan di sini untuk halaman pertamanya ini ada customize Di sini kalian bisa mengatur yang gue bilang tadi gaming mode-nya ini Nah gaming mode-nya sudah ke setting game-nya itu apa Jadi misalnya kalian pencet tombol gaming mode ya Nah ini tombol escape-nya bakal langsung berfungsi Di sini juga ada makronya Tapi kalau lebih mudahnya kalian langsung ke yang sebelah makros ini pakai S ya Di sini kalian bisa ada media, ada semua kalian bisa atur di sini Misalnya F1 kalian mau punya ubah jadi dia punya tombol bisa buat putar lagu Nah itu juga bisa di situ Tapi kan di sini sudah ada multimedia key yang setelah terpisah Jadi kalian bisa pause dan lain-lain Udah memang ada tombolnya gitu Dan selanjutnya kita bakal bahas ini makronya Makronya di sini kalian bisa atur Misalnya kalian mau tombol apa, debit bisa jadi 2 kali, 3 kali atau apa gitu Nah selanjutnya ini adalah lighting Lighting-nya ini bisa kalian atur di sini karena keyboard-nya ini punya 2 RGB Di bagian dan juga di bagian bawahnya Nah di bagian arah keycaps-nya ini kalian bisa setting di bagian keyboard like ini Seperti yang di kursor gue Di sini ada banyak Nah di bagian bawah ini ada keyboard around Dan di sini untuk music mode dan temperatur itu menyesuaikan ruangan kalian dan lagu kalian Dan ini bakal nge-set ke 2 tepatnya itu bagian keyboard Yang bagian keycaps-nya dan di bagian bawahnya Selanjutnya Yang gue bilang tadi adalah Thermal Text Sync Nah di sini kalau kalian punya semua device-nya yang sudah urgent Kalian bisa atur di sini dan tinggal sync on Dan ini satu catatan buat kalian Kalau kalian peli semuanya Untuk mouse-nya ini Gak punya mode spiral rainbow Jadi Kalau kalian sudah set semuanya spiral rainbow Dan udah pakai matex sync Ya RGB-nya bakal yang ikut tuh yang itu aja Device yang ada aja Betulnya kalian pakai yang pulse nih Kalau yang pulse ini semua device ada Dan kalian bisa sinkronisasikan Semua RGB dan arah RGB-nya itu Warna RGB-nya itu jadi sama semuanya Jadi itu lebih terlihat Keliatannya lebih bagus gitu Nah untuk kesimpulannya Menurut gue Produk keyboard dari Thermal Text Archive 5 ini Dengan harganya ini cukup Lumayan mahal Tetapi Di balik harga mahalnya itu Menyimpan banyak fitur-fitur yang unik-unik Seperti Kita dapat mengatur volume up and down dengan roller Dan switch CDMX Silver ini Harganya cukup mahal Dan seperti yang gue bilang tadi CDMX Silver ini sangatlah responsif Dan ketika kalian senggol aja Tidak kesenggol Tidak ketekan banyak-banyak Itu sudah langsung masuk dan inputnya sudah cukup banyak Jadi untuk ngomongin responsif dalam bermain game Mengetik itu sangat-sangatlah nyaman Di sana itu banyak sekali multimedia key Yang sudah disediakan tombol-tombolnya Seperti Windows Lock Yang memudahkan kita untuk Menglock Windows-nya ini Agar kita tidak pencet Ataupun kalau kepencet Itu tidak akan muncul Windows Nah ketimbang biasanya di keyboard Yang tanpa multimedia key seperti itu Kita harus pencet FN Windows Untuk ngelock Windows-nya ini Jadi kita akan lebih digunakan Satu langkah lebih cepat Setelahnya Berbagai macam RGB yang sudah disediakan Ini RGB yang bisa dibilang Sangat-sangatlah ramai Banyak banget Banyak sekali Model-model Dari RGB-nya seperti Wave Tidak hanya Wave aja Seperti keyboard biasanya Ada spiral Dan lain-lain Dan keyboard ini juga Kalau kalian beli sepaket Dengan seri Thermaltake lainnya Kalian bisa sync Jadi RGB yang dihasilkan ini Mendapat warna Yang dihasilkan itu sama Misalnya kita mulai dengan Warna biru Untuk misalnya di spiral Kita bakal mendapatkan Warna yang sama dengan Mousepad Mouse-nya dan lain-lain Selanjutnya Untuk desain keyboard-nya ini Menurut gue Desainnya cukup Bagus banget Disini Thermaltake memberi Lapisan sedikit aluminium Di bagian depannya Membuat Kesannya lebih premium Dan di dalam Pake penjualannya Kalian tidak seperti Mendapatkan keyboard-keyboard Biasa Kalian bisa dapat Keycaps tambahan Dengan warna Merah ya Dan itu Menurut gue Bagus banget Dan Tidak seperti Keyboard-keyboard lainnya Yang biasanya Hanya ngasih WSD Ataupun Nggak ngasih apa-apa Dan tambahannya lagi Kalian bisa dapat Palm rest yang Ini sih Gue bilang Paket komplit Itu nyaman banget Itu palm rest Dan ngomongin Kabelnya ini Udah Nggak perlu takut Kabel disitu Sudah braided Yang tebal banget So Untuk kabel putus Itu kayaknya Nggak mungkin sih Kecuali kalian nih Barbar banget Nah Link pembelian ada di bawah Kalau kalian tertarik Harusnya sih tertarik lah Kalau kalian punya uang 2 jutaan ke atas Dan pengen beli keyboard Ketimbang kalian beli keyboard Yang nggak pake komplit Mending kalian beli keyboard Pake komplit Dengan CDMX Silver And Mungkin segitu dulu Gue Mike cabut undur diri Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax